Sementara itu saudara pihak pesantren yang diduga menghukum santri dengan menggunakan cabai karena kedapatan merokok, mengklarifikasi bahwa aksi itu terjadi secara refleks dan tidak pernah direncanakan oleh istri yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Aceh Barat. Pimpinan pesantren menyebutkan tidak terjadi aksi penyiraman cabai terhadap santri yang dihukum karena kedapatan merokok. Akan tetapi hanya mengoleskan cabai di bibir santri sambil mengingatkan agar santri tersebut tidak mengulangi merokok di dalam kamar pesantren. Cabai yang dioleskan ke bibir santri merupakan bahan yang sebelumnya disiapkan untuk bahan bubuk kuah mie bakso yang dijual untuk santri di kantin. Namun karena melihat santri yang dikucur rambutnya oleh Ustadz karena merokok, secara refleks istrinya mengoleskan ke bibir santrinya. Ya kalau kita dapat merokok, yang pertama di cukur rambut. Kalau yang lain enggak ada Pak? Yang lain enggak ada karena Umi ini refleks maka dioleslah cabai di sini. Bukan disiram. Kalau di badan itu? Katanya sampai di badan panas santri ini. Itu apa sampai cabainya juga sampai ke badan dioles? Enggak dioles, enggak ada di badan, cuma di bibir. Enggak di bibir. Kita sudah dimediasi oleh proses kemarin itu untuk perdamaian. Sekarang sedang di proses perdamaian. Umi sendiri sekarang di mana? Sekarang di pores. Selama ini setiap santri yang melegar peraturan di pesantren seperti merokok akan disangsi oleh Ustadz cukur rambut. Namun, aksi mengoleskan cabai ke bibir santri tersebut terjadi di luar kendali karena refleks dan tidak pernah direncana. Pasca video santri viral menjebur ke dalam bak mandi di rumahnya akibat kepedasan, pihak pesantren telah melakukan mediasi dengan keluarga agar kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.